Sejarah Agama Druse Druse adalah kelompok etno-religius esoterik berbahasa Arab dari Asia Barat yang merupakan sebuah agama Abrahamik, monoteistik, sinkretis, dan etnis berdasarkan ajaran Hamza bin Ali bin Ahmad dan filsuf Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, Pitagoras, dan Senon dari Kition. Penganutnya menyebut dirinya sebagai monoteis atau unitarian. Agama Druse berkembang dari Sia Ismailiah, sebuah gerakan filsafat yang didasarkan pada Bani Fatimiyah pada abad ke-10, suatu masa yang kaya kebudayaannya. Agama ini tidak berusaha mengubah Islam arus utama, melainkan menciptakan suatu agama yang sama sekali baru yang dipengeruhi antara lain oleh filsafat Yunani, gnotitisme, dan kekristianan. Ada dua pelaku utama pada tahun-tahun permulaannya, penguasa Fatimiyah yang saleh, Tariku Hakim yang hidup pada tahun 985-1021 Masehi, juga dikenal sebagai Al-Hakim, adalah seorang kalifah Ismaili dari Ilsir yang dipercayai oleh sebagian orang sebagai benar-benar penjelmaan Allah. Imigran Persia Hamzah bin Ali bin Ahmad adalah arsitek utama gerakan ini. Imam Hamzah inilah yang pertama-tama secara terbuka mengumumkan bahwa Hakim lebih daripada seorang manusia biasa. Kitab suci Druse adalah Rasail Al-Hikmah, menjadi sumber hukum dasar agama Druse. Druse berasal dari gabungan agama Sia Ismailiah, kekristianan, gruntitisme, neoplatonisme, zoroastrianisme, Buddha, Hindu, dan pitagoreanisme, dan filsafat dan keyakinan lainnya, sehingga menciptakan teologi yang berbeda dan rahasia berdasarkan interpretasi esoterik kitab suci yang menekankan peran pikiran dan kebenaran. Penganut Druse meyakini Teofani dan reinkarnasi. Druse meyakini bahwa pada akhir siklus kelahiran kembali yang dicapai melalui reinkarnasi, jiwa akan bersatu dengan pemikiran kosmis. Penganut Druse memiliki pujian istimewa kepada Nabi dalam Al-Quran, Suhaib, yang mereka yakini sebagai orang yang sama dengan Yitro dalam Al-Kitab. Druse meyakini bahwa Adam, Nuh, Abraham, Musa, Yesus, Muhammad, dan Ismail bin Jafar merupakan Nabi. Tradisi Druse juga menghormati Salman Al-Faris, yang mereka yakini sebagai Elia yang lahir kembali sebagai Yohanis Pembaptis dan Santo Gregorius, Ayub, Lukasang Penginjil, dan lain-lainnya sebagai pengajar dan Nabi. Druse melarang orang asing masuk agamanya. Pernikahan beda agama sangat jarang dan sangat diperkanyakan. Kebanyakan praktik ibadahnya juga rahasia. Penganut Druse bukanlah seorang Muslim meski berkembang dari agama Sia Ismailia. Keyakinan Druse menjadi salah satu kelompok religius terbesar di Siam dengan populasi antara 800 ribu hingga 1 juta pengikut. Banyak dijumpai di Libanon, Suria, dan Israel dengan komunitas kecil di Jordania. Mereka mencakup 5,5 populasi Libanon, 3 persen populasi Suria, dan 1,6 persen populasi Israel. Populasi Druse terbanyak sekaligus tertua ada di Gunung Libanon dan di selatan Suria di sekitar Jabal al-Durus. Masyarakat agama Druse memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sejarah Siam karena turut memainkan peran politik yang signifikan. Sebagai minoritas, mereka sering mengalami persekusi oleh rezim Muslim termasuk ekstremis Islam kontemporer. Kaum Druse kebanyakan tinggal di Libanon meskipun ada pula komunitas kecil di Israel, Suria, dan Jordania. Komunitas-komunitas besar yang terdiri dari kaum ekspatriat terdapat di Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, Afrika Barat, Australia, dan Eropa. Mereka menggunakan bahasa Arab dan mengikuti pola sosial yang sangat mirip dengan orang-orang Arab lainnya dari wilayah itu. Kebanyakan Druse menganggap diri mereka Arab. Diperkirakan ada sekitar 2,3 juta Druse di seluruh dunia dan kebanyakan daripadanya berada di Levan atau Mediterania Timur. Namun sejumlah orang memperkirakan keseluruhan populasi Druse hanya sekitar 450 ribu orang saja. Terima kasih. Terima kasih.